Pemungutan suara ulang PSU di 10 tempat pemungutan suara TPS di Kota Surabaya hari ini digelar. Salah satunya dilaksanakan di TPS 02 Ketintang, Jalan Ketintang PTT Gang 3, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Di TPS 02 Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya terdaftar ada 297 daftar pemilih tetap DPT, terdiri dari pemilih laki-laki 139 dan pemilih perempuan 158. Ketua PPK Gayungan, M. Soleh, mengatakan hari ini PSU dilaksanakan karena sebelumnya pada pemilu Rabu 14 Februari terdapat persoalan pemilih yang tetap menggunakan hak pilihnya meski tidak masuk DPT, DPTB maupun DPK. PSU hari ini terkait adanya DPK, daftar pemilih khusus yang di luar domisili. Jadi seharusnya tidak nyoblos di sini, orang itu nyoblos di TPS 02 ini. Akhirnya surat suara harus diulang, pemilihan pemutuan suara ulang, karena adanya pemilih yang di luar domisili. Hanya diulang ini hanya 4 kotak surat suara, yaitu kotak presiden, kotak DPRD provinsi, kotak DPR RI, sama kotak DPD. Yang tidak diulang hanya kotak suara DPRD kota Surabaya. Sementara itu salah satu pemilih di TPS 02 Ketintang, Suandayani, menyayangkan adanya PSU di lingkungannya. Namun demikian, sebagai warga negara yang baik, ia mengaku tetap mendukung upaya mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan benar dengan kembali memberikan hak suaranya. Ya sebenarnya, kalau pemilihannya ini, kalau ada pertemuan dari pihak, ini kan kita juga kecewa ya, kenapa mau sampai kita bisa, ibaratnya kebobolan sampai dengan kesalahan, seperti itu. Mudah-mudahan next selanjutnya, tidak sampai terulang seperti itu. Jadi, kewajiban kita sebagai warga negara untuk memilih siapa pemimpin kita yang terbaik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pilih tidak salah. Dan kalau memang sudah menjadi keputusan dari pemilihan ini, dari beberapa suara yang sudah terkumpulkan, mudah-mudahan apa yang sudah disembuhkan dari suara tadi, bisa menjadi pemimpin yang amanah untuk lakiatnya. Sebelumnya, Bawas Lukota Surabaya merekomendasikan KPU untuk menggelar PSU di 10 TPS. Rekomendasi itu berdasarkan hasil temuan di lapangan, di antaranya adanya surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan hingga persoalan pemilih yang menggunakan hak pilihnya, meski tidak masuk DPT, DPTB, maupun DPK. Ermina melaporkan. Terima kasih.